Baik terima kasih, panitia masjid apakah boleh menerima bagian zakat? Zakat apa ini? Zakat fitri atau zakat mal? Ya kalau zakat fitri itu hanya diperuntukkan untuk fakir miskin dan yang ada di masjid itu bukan termasuk amil, itu adalah panitia amil itu yang ditunjuk oleh penguasa dalam hal ini seperti basnas atau kalau tidak basnas yang sudah izin dan mendapatkan izin dari penguasa seperti layismu, layisnu dan lain sebagainya selain yang sudah mendapatkan izin atau yang ditunjuk oleh pemerintah maka dia bukan amil dan panitia zakat mereka bukan golongan fakir miskin kecuali kalau golongan fakir miskin jadi panitia lalu menerima boleh tidak? Boleh tapi karena bukan golongan fakir miskin lalu kemudian menjadi panitia maka insya Allah itu bagian dari amal solehnya insya Allah itu bagian dari kontribusinya membantu menyalurkan zakat insya Allah pahalanya besar dan tidak mendapatkan bagian zakat fitri karena zakat fitri memang peruntukannya prioritas kepada fakir miskin bukan untuk panitia zakat lah kalau kemudian takmir masjid mau mengagendakan untuk panitia zakat maka silakan diberi dari yang lain bisa diberi dari infak atau alokasi sodakoh yang lainnya seperti problem di sekolah di sekolah-sekolah itu kadang-kadang ada yang orang tidak mampu itu bukan hanya muslim saja tapi ada pula yang tidak mampu itu adalah non muslim sementara yang muslim dikasih zakat bagaimana yang non muslim? ada solusinya apa solusinya? kalau misalnya ditetapkan zakat 2,5 kilo maka tetapkan saja 2,5 kilo plus 2 on sedekah atau kalau misalnya karena disini para ulama beda pendapat mengenai berapa zakatnya ada yang menetapkan 27 misalnya zakatnya maka tetapkan saja zakatnya 27 on lalu plus 3 on sedekah yang sedekah ini bisa dibagi bebas meskipun kepada orang yang beda agama sebagai solusi mengatasi kondisi-kondisi di sekolah yang disitu ada kalanya murid yang miskin atau fakir bukan hanya dari muslim saja kalau tidak diberi nanti dikira diskriminasi kalau diberi padahal itu adalah alokasi zakat sudah ada aturannya di dalam agama Islam maka bisa menggunakan alokasi so, sotakoh karena sotakoh itu fleksibel bisa diberikan kepada siapapun termasuk orang yang berbeda agama termasuk kalau ibadah kurban kurban itu fleksibel bisa diberikan kepada muslim maupun kepada orang yang berbeda agama jadi intinya terkait mengenai zakat fitri ini kalau panitia panitia tadi kalau mau diberi maka bukan dari zakat tapi bisa diberi dari sotakoh atau infak kalau mau diberi tapi insya Allah panitia disini semuanya mereka adalah relawan-relawan yang tangguh yang hendak mencari ridha Allah subhanahu wa ta'ala dua M cukup maturnuun mas nah dua M kan maturnuun mas insya Allah cukup ato jazakumullahu khairan kathira wallah alam biso'ab beribun diberi dari zakat mal baik bagaimana kalau diberi dari zakat mal untuk zakat mal itu ada alokasi filsabilillah alokasi filsabilillah itu menurut para ulama terdahulu termasuk ulama madhab yang 4 makna filsabilillah itu hanya perang saja di luar perang tidak masuk alokasi filsabilillah hanya saja ulama-ulama kontemporer termasuk di Muhammadiyah itu membolehkan makna filsabilillah adalah kepada orang-orang yang mengabdikan dirinya di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti takmir masjid, guru ngaji, guru madrasah, dan lain-lainnya. Mu'adhin itu bisa mendapatkan alokasi dari Fisabilillah dengan pengertian ulama kontemporer. Karena ulama zaman dahulu, makna Fisabilillah hanya dimaknai sebatas perang saja. Wallahualam biswab.